Hello friends, di sini ada soal, di soal ini ada 2 persamaan, kemudian kita ditanyakan yaitu nilai dari 3 sin X dikurang 2 sin Y. Nah, maka di sini dari informasi soal sistem persamaannya, kita bisa menggunakannya untuk mendapatkan nilainya. Jadi, yang persamaan yang ada di sini bisa kita gunakan untuk mencari nilai yang ada di sini. Pertama-tama kita akan mensubstitusikan dulu, jadi kita kan soalnya adalah 3 sin X dikurang 2 sin Y. Nah, diketahui ini soal sin Y adalah 2 sin X, artinya sin Y bisa kita gantikan dengan 2 sin X. Maka di sini, kalau disederhanakan 3 sin X dikurang 4 sin X, jadinya min sin X. Artinya permasalahan dari soal kita ya itu min sin X. Nah, jadi kita akan mencari nilai dari min sin X. Nah, di sini kita akan mendapatkan nilai dari sin X yaitu berdasarkan dari persamaan cos 2 X tambah cos 2 Y sama dengan 2 per 5. Nah, jadi di sini karena yang diketahui cos kita akan mengubahnya dalam bentuk sin supaya bisa menemukan nilai sin X. Nah, dari cos 2 X kita bisa ubah dalam bentuk sin yaitu 1 dikurang 2 sin kuadrat X, maka untuk. cos 2 Y juga akan berlaku seperti itu. Jadi, untuk cos 2 Y jadinya 1 kurang 2 sin kuadrat Y. Nah, di sini sin Y bisa kita ubah menjadi 2 sin X sesuai yang diketahui oleh soal. Maka, di sini kalau kita ubah dan kita sederhanakan didapatlah 2 dikurang 10 sin kuadrat X sama dengan 2 per 5. Nah, maka kalau kita sederhanakan lagi didapatlah sin kuadrat X sama dengan 8 per 50. Nah, jadikan kalau nilai sin X-nya ada 2, yaitu satunya positif akar dari 8 per 50 dan negatif akar 8 per 50. Karena di sini itu rentangnya 0 sampai 180, artinya nilai sin-nya akan bernilai positif. Karena sin bernilai positif dari 0 sampai 180. Nah, jadi sin X-nya berarti kita pilih yang positif. Nah, di sini yaitu akar 8 per 50 kalau kita sederhanakan menjadi 2 per 5. Nah, di sini kita baru peroleh nilai sin X-nya 2 per 5. Nah, sedangkan di soal kita yaitu min sin X. Jadi, kalau min sin X artinya min 2 per 5. Jadi, jawaban dari soal ini adalah yang B. Untuk 3 sin X dikurang 2 sin Y yaitu jawabannya min 2 per 5. Sekian pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di soal selanjutnya ya. Sampai jumpa.